Ratusan anggota polisi, TNI, dan Banser disiagakan untuk pengamanan aksi damai 2 Desember mendatang. Selain itu, mereka juga diterjunkan untuk pengamanan di sejumlah tempat ibadah dan objek vital lainnya. Rabu pagi, ratusan anggota polisi, TNI, dan Banser ikut apel pasukan pengamanan aksi damai 2 Desember di halaman Mapelresta, Sidoarjo. Apel digelar untuk mengetahui kesiapan pasukan dan peralatan pengamanan. Pengamanan akan melibatkan 500 anggota polisi, TNI, dan Banser. Mereka akan disiagakan di tempat ibadah dan sejumlah objek vital lainnya. Tentunya untuk pengamanan tempat-tempat ibadah yang memungkinkan terjadinya teroris, ancaman teroris, terus kita lakukan. Karena kemungkinan-kemungkinan seperti sudah ada pengalaman, pengemboban di Kalimantan Barat. Dan ini juga jadi pelajaran buat kita semua untuk mengantisipasi khususnya di wilayah Sidoarjo. Pengamanan aksi damai 2 Desember akan terus dilakukan hingga beberapa hari ke depan. Mohd Fahmi melaporkan untuk NEN.